Nabi Ibrahim ini sekampung musuhin pak, bu jadi biasa saja yang penting dalam kebenaran yang penting dalam kebenaran Nabi Ibrahim sendiri dikerebutin sekampung sekampung gak benar semua mayoritas kekuatannya 99% tenang aja Nabi Ibrahim gugupnya gak ada sedihnya gak ada malah sedih ngeliatin dia kenapa dia penemusuhin aneh sedih, bukan sedihin dirinya tenang aja udah ajarin sama kita punya keturunan berpihak sama yang bener jangan takut, ada orang suka takut ya aneh kalau berpihak sama yang bener ini nih aneh nanti diancemnya aneh mau dikeluarin dari kerjaan terus anak bini aneh makan apa ente selama ini sholat depannya apa ucapan ini ucapan ini apa Allahu Akbar mana buktinya ente Allahu Akbar ente bacaan Al-Fatihah ente minta hanya minta kepada siapa iyaka na'buduwa iyaka nesta'in isbi ada apa berpihak sama yang bener Allah bersama ente ente begitu ente tidak berpihak yang bener Allah tidak mau bersama ente dan ente tidak akan menemukan kebahagiaan catat itu gak bakal dapat kebahagiaan gak bakal dapat kesenangan dijamin gak ada cerita orang yang berpihak sama yang salah bakalan senang hidupnya menderita bisa aja depan orang nunjukin senang tapi kenyataannya batinnya Allah yang tahu dia dalam kegelisahan yang luar biasa tapi lihat Nabi Ibrahim di benci sekampung masyarakat babel bakar bakar semua teriakin lemparin lemparin nanti bisa bayangin gak ini ribuan orang ini sebabel ribuan orang pak pak ribuan orang teriakin bakar 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 lemparin lemparin ini api dia dapat nyala Allah hadirkan Malaikat Jibril AS Allah sayang sama Nabi Ibrahim datang Malaikat Jibril yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW alakah hajah ya Nabi Allah Malaikat Jibril ente kalau posisi ente yang begitu Malaikat Jibril nawarin gimana butuh bantuan iya iya buat terbang deh kita semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin Allah kita ini kadang-kadang lemah luar biasa kita lemah tapi emang kelas Nabi Ibrahim ini luar biasa dan saya sampai sekarang meyakini bapak-bapak ibu-ibu Malaikat Jibril datang menolongin Nabi Ibrahim itu perintah siapa perintah Allah dia Malaikat gak ada Malaikat mau datang sendiri tanpa perintah Allah harus dengan perintah semuanya Malaikat itu dengan apa perintah mereka makhluk yang taat dengan perintah Allah tapi saking udah kuatnya ini Tauhid dan apa namanya istilahnya begitu mengharapnya itu kasih sayang Allah langsung gitu Nabi Ibrahim amailai kefala disinilah aku ingin merasakan bagaimana Allah menyelamatkan aku ibaratnya begitu amailai kefala kepadamu Jibril anak tidak mau hasbunallah wa nimal wakil semuanya dengar tuh yang mau lempar dia ini dakwah Nabi Ibrahim sampaikan dengan suara karena ingin mendakwakan mereka hasbunallah cukup untuk kami Allah wa nimal wakil dan Allah sebaik-baik penolong Allah sebaik-baik pelindung contoh satu lagi dimana di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 173 ini ayat turun dalam keadaan perang badar saat itu perang pertama dalam Islam yang terjadi tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad s.a.w yang mana mereka mengatakan kepada manusia maksudnya umat Nabi Muhammad s.a.w yang jumlahnya 313 persenjataannya lemah sedangkan mereka pasukan Abu Jahal tau Abu Jahal gak temennya Abu Gosok Abu Jahal bawa pasukan 950 ada riwayat lain 1050 pasukan yang dibawa saya mau tanya banyakan mana pasukannya banyakkan mana pasukannya Abu Jahal Rasulullah cuma 313 ini 950 terus dibilang apa mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian faksauhum udah nyerah aja nyerah udah gak usah bertanding nyerah aja nyerah faksauhum percuma henti kalimat itu menambah iman kepada kaum muslimin karena mereka telah berkata sejarah terulang kalimat hasbunallah dan akhirnya apa mereka pulang membawa nikmat karunia dari Allah yaitu kemenangan di peperangan badar dan tidak ada keburukan buat kaum muslimin hasbunallah jangan andalkan orang andalkan siapa Allah hasbunallah semuanya nyebut hasbunallah andimal wakil terus terus jangan berhenti ya terus nabi ibrahim dilemparkan oleh mereka terus terus katakan terus nabi ibrahim dilemparkan oleh masyarakat babel tapi terus mengucapkan hasbunallah andimal wakil hasbunallah andimal wakil hasbunallah andimal wakil dilemparkan nabi ibrahim ke dalam api namun sebelum sampainya nabi ibrahim ke dalam api Allah berfirman kepada api itu ya naruh kuni berdan wassalaman ala ibrahim wahai api dinginlah kamu dan selamatkan ibrahim alihissalatu hasbunallah 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 andimal wakil nabi ibrahim ketika dibakar yang punya perjuang yang punya perjuangan yang punya hajat tapi saat ngucapin 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 tapi ininya logika semua 40 hari proses pembakaran nabi ibrahim ada riwayat lain 50 hari ini ada di kitab begitu nabi ibrahim selamat apa perkataan nabi ibrahim alaihissalatu wassalam makanat ayyaman walayali atyab ishan idh kuntu fiha aku tidak pernah mengalami hari demi hari dan malam demi malam yang kenikmatannya melebihi kenikmatan aku di dalam api itu dan aku berharap anna ishi wahayati mithil idh kuntu fiha dan aku berharap di sisa umurku yang diberikan oleh Allah kenikmatannya seperti aku berada dalam api itu ada apa kenikmatan dalam api itu jadi bukan cuma selamat nabi ibrahim tapi ni'mat yang diberikan Terima kasih.